Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Gunung Mauna Loa di Hawaii terus memuntahkan lahar hingga Rabu waktu setempat. Bangunnya gunung berapi aktif dari tidurnya selama 38 tahun tersebut menarik ribuan orang untuk menonton. Pemirsa, sejumlah pejabat, jurnalis hingga warga di jalan menonton muntahan lahar Gunung Mauna Loa di jalan raya utama dari kejauhan. Aliran lahar ini sudah mencapai sekitar 3,5 mil atau sekitar 5,6 km dari puncak letusan. Dan menurut Ken Hon, Observatorium Gunung Api Hawaii, aliran lahar Gunung Mauna Loa jauh melambat dibanding hari-hari sebelumnya, sehingga baru akan mencapai jalan raya pada dua hari ke depan. Meski demikian, aliran lahar ini mungkin juga akan berubah arah dan tak akan menuju ke jalan raya. Aliran lahar ini akan terus berlanjut 2 sampai dengan 3 minggu mendatang. Dan Gunung Mauna Loa terbangun dari tidurnya selama 38 tahun pada hari Minggu waktu setempat, menyebabkan abu vulkanik dan puing-puing melayang. Dan Gunung Mauna Loa terbangun dari tidurnya selama 39 tahun pada hari Damung Mauna Loa terbangun. Dan Gunung Mauna Loa terbangun dari tidurnya selama 41 tahun pada hari Minggu. selamat menikmati